Banyak pertanyaan ditujukan kepada polisi terkait rekonstruksi ulang kasus kecelakaan hasya dengan purna wirawan polisi itu. Kami ajak Anda langsung bergabung ke lokasi bersama dengan Glenn Joshua. Glenn, apa saja fakta baru yang diungkap dalam rekonstruksi ulang ini? Ya, fakta barunya memang belum bisa disampaikan. Karena sampai dengan saat ini, proses rekonstruksi ulang dari kecelakaan di kawasan ini masih dilakukan. Dan untuk mengetahui bagaimana sebetulnya proses ini terjadi, saat ini saya sudah bersama dengan Kabinet Humas Polda, Metro Jaya. Pak Truno Yudo, Pak Truno bisa dijelaskan ini sedang dilakukan proses apa, Pak? Ya, sejauh ini rekonstruksi secara saintifik ya. Artinya kita bisa melihat langsung di lapangan, ini adalah traffic incident analysis. Di mana alatnya adalah 3D laser scanner, yaitu melihat evidence secara lingkungan juga, umum maupun khusus, yang kemudian nanti hasilnya akan dilakukan analisis, sehingga menekati pada keakuratan. Karena kan ini juga merupakan saintifik ya, keilmiahan. Proses ini dilakukan secara interprofesi dan kemudian juga dilakukan secara saintifik. Saintifik itu apa? Yaitu sesuatu metode dalam proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara teknis, kemudian juga secara prosedur, dan tentunya ilmiah, sehingga hasilnya ini akan akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Pak Kabit, mungkin bisa dijelaskan apa perbedaan dari olah TKP dulu dengan rekonstruksi yang saat ini sedang dilakukan, Pak? Pada prinsipnya olah TKP memiliki standar ya, yang awal dan saat ini kami hanya melihat apa yang menjadi kejadian awal, dan kemudian penebalan atau penguatan terhadap kejadian awal dengan menggunakan secara saintifik. Nah tentunya ini nanti hasil analisisnya kita tunggu dari penyidiknya. Pak, boleh sedikit, kemarin kan sudah ada penataman tersangka dan juga pertemuan keluarga korban dan juga Pak Kapolda. Apa yang menjadi langkah kepolisian yang ke depannya, Pak? Ya, artinya Pak Kapolda telah membentuk tim asistensi dan konsultasi bersama dengan pihak eksternal. Ini juga disaksikan dari pihak eksternal, para pakar, kemudian ada pakar dari pidana, kemudian dari ATPM atau otomotif, kemudian juga menggunakan saintifik dan juga ada kompolnas di sini termasuk pihak kontrol sosialnya, ya seperti teman-teman media juga bisa meliput di sini. Tentunya kita masih menunggu dan hasil daripada pertemuan ini adalah kemarin yang disampaikan Pak Kapolda lebih untuk melakukan secara transparansi, sehingga masyarakat juga mampu melihat perkembangan ini menjadi suatu edukasi dan juga ini pembelajaran bagi kita bersama. Oke, transparansi ya Pak, kita tunggu bersama. Terima kasih Pak Kapolit Humas, Pak Truno Yudo, Kapolit Humas, Polda Metro Jaya yang menjelaskan bahwa tadi sudah dilakukan 9 rekonstruksi di tempat kerja yang berkada, dan saat ini memang masih tengah dilakukan proses akhir sebelum nantinya akan dianalisis oleh pihak penyidik dari Polda Metro Jaya untuk bisa mengetahui penyebab dan juga transparansi dari kecelakaan di kawasan ini. Kembali ke Silvide Studio. Baik, terima kasih Glenn, kami nantikan seperti apa hasilnya.